Hai, kembali lagi di channel Vina Butik. Di channel kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang menjahit tangan. Kebayang nggak teman-teman, ketika celana jeans kita atau celana yang biasa kita gunakan, ritnya rusak, sudah tidak bisa digunakan lagi. Contohnya seperti ini. Celananya masih bagus. Tapi, ketika melihat di bagian read, itu benar-benar sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dipakai. Kalau teman-teman melihat seperti ini, mungkin sulit ya untuk memperbaikinya. Kalau kita tahu, cara memperbaikinya nggak sulit kok, apalagi dengan cara yang mudah dan sederhana. Saya akan menjelaskan caranya dari mulai membongkar rit sampai mengganti ritnya yang baru. Kita nggak perlu lagi pergi ke tempat jahit untuk ganti rit celana kita yang rusak. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Simak terus videonya, tonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya videonya. Eh, jangan lupa juga like, share, komen, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton dan suka, jangan lupa untuk subscribe. Tombol loncengnya diaktifkan juga ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial yang baru dari channel Vina Butik. Selamat menyaksikan. Ini adalah bahan yang pertama kita pakai. Pertama, pendidil. Pendidil ini gunanya untuk kita membuka jahitan. Nah, ujungnya itu tajam. Dan yang tengah ini, itu seperti menggunting. Karena tajam juga. Nah, kalau kita mau membongkar jahitan, kita harus menggunakan ujung yang lancip itu. Nah, ini saya berikan contoh ya. Kalau tengahnya itu bisa tajam dan bisa menggunting. Putus ya benangnya. Itu gunanya untuk membongkar jahitan. Nah, saya berikan contoh. Ujung pendidil itu bisa membuka jahitan. Nah, di antara jahitan itu, kita tarik. Tapi jangan sampai kena tajamnya ya. Nanti langsung kena gunting. Di antaranya. Nah, ini juga cara kita pakai ujungnya. Nah, ini juga cara kita pakai ujungnya. Terus yang tengahnya bisa menggunting benang. Dengan cara seperti ini juga kita harus hati-hati agar tidak menyobek baju bahan kita. Baju atau bahan kita. Nah, contohnya seperti ini. Itu gunanya pendidil. Dan kita harus hati-hati menggunakannya. Terus, kedua adalah jarum pentul. Jarum pentul ini kita gunakan untuk mempererat bahan agar tidak bergeser atau tidak kemana-mana. Terus, gunting untuk menggunting benang. Karena bahan yang, celana yang kita jahit warnanya putih, kita gunakan benang warna putih. Nah, juga jarum. Karena kita mau menjahit pakai tangan, kita gunakan jarum tangan. Nah, untuk menjahit ini kita menggunakan dua halai benang ya. Pertama kali kita kerjakan adalah membongkar jahitan. Dan ini pendidil untuk membongkar jahitan. Oh iya. Kembali lagi saya ingatkan untuk hati-hati. Ini kita ambil di antara ya. Di antara ban dan celananya. Dan ini batas untuk kita melepas jahitan. Agar tidak terlalu jauh. Membongkar jahitannya. Pelan-pelan ya. Ini bukan kain yang kegunting ya. Tetapi benang. Nah, sudah selesai. Saya lepas. Ini. Sudah ya. Luar dan dalam sudah lepas. Terus saya buka jahitan yang bagian atas lebih dulu ya. Di antara ritnya. Satu persatu kita bongkar. Di ambil benangnya ya. Pelan-pelan saja. Ini kalau bisa kita tarik. Kalau bahannya bisa ditarik. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa. Kita pakai. Kita tarik. Kita lihat benangnya. Itu yang kita gunting pakai pendidil. Yang di tengah-tengah pendidil itu tadi. Oh iya. Untuk menarik pun kita harus hati-hati. Karena tidak semua bahan. Bisa kuat ditarik seperti ini. Nanti yang ada. Bahan kita yang rusak. Sudah selesai yang pertama. Terus yang kedua. Kita bongkar. Yang di bagian sebelahnya ya. Batasnya pun harus mengikuti. Agar tidak terlalu banyak yang kita bongkar. Kembali kita dedel. Kita bongkarnya agak sampai di ujung ya. Karena readnya mepet di ujung. Ini saya coba bisa narik tidak. Ternyata sulit. Saya harus dedel benang-benangnya. Ini mudah dan harus hati-hati. Cukup sampai di situ. Jangan kebanyakan. Ini ada benang yang nyangkut sedikit. Kita potong. Kunting sedikit. Kadang ada benang-benang yang nyangkut sedikit-sedikit. Dilepas saja ya. Nah, setelah lepas. Ini di bagian sini ini ada dua jahitan. Nah, jahitan itu harus kita bongkar. Karena itu bersangkutan dengan kita harus melepas benang. Harus melepas readnya. Ini ditarik seperti ini. Ini ada benang yang sulit juga untuk ditarik ya. Biasanya benangnya sudah ketebalan. Kalau kita jahit. Kalau kita mau melepas benang. Benang dari celana jeans. Itu lebih tebal benangnya. Lebih besar. Kalau kita narik seperti itu nanti yang ada tangan kita yang kotor, yang rusak, yang luka. Bisa coba dulu di bagian sini. Apakah bisa dibuka? Karena tadi terlihat ya. Kalau ada benang yang rapat di luarnya. Sepertinya sulit. Dan saya harus... Ini tembusannya ya. Tembusan yang bagian depan tadi. Ini yang bagian dalam. Ini kalau... Kita menusuk. Itu persis di benangnya. Jadi ujung pendidil itu mendorong masuk agar bisa menggunting benang. Jangan sampai kena bahan celana kita. Kalau sampai kena bahan celana kita, maka akan sobek. Ini harus kita lepas. Agar bisa melepas ritnya. Kalau untuk menjahit kembali, ini tidak perlu. Karena dengan jahitan biasa saja sudah memberikan kekuatan. Ini jahitan pabrik. Saya coba. Sepertinya lebih mudah. Nah, sudah lepas. Sudah ya. Ini juga sudah tidak terlihat lagi. Nah, sekarang kita buka kembali. Jahitan yang sudah kita buka tadi. Kita lanjutkan lagi membongkarnya. Kalau tidak bisa ditarik seperti ini. Pakai ujung pendidil. Tarik satu persatu. Tidak apa-apa kok. Yang penting bahan kita aman. Sampai selesai. Sampai selesai. Nah, ini bagian utamanya. Kalau bisa melepaskan rit, kita harus membongkar kembali jahitan yang rapat ini. Kembali pakai ujung pendidil. Kembali pakai ujung pendidil. Sudah lepas. Sudah lepas. Sudah lepas. Sudah ditarik ya. Harus. Sudah lepas. harus benar-benar lepas ya sepertinya sudah bersih sudah tidak terlihat lagi penang kita coba untuk membuka sudah bisa lepas jangan pernah takut mencoba untuk mengerjakan ketika ada yang sobek atau seperti read ini nah sekarang saya buka readnya saya akan melepas readnya saya coba tarik ternyata tidak bisa biasanya kalau ujung awal dan ujung menjahit itu jahitannya didobel makanya agak sulit untuk langsung ditarik kita lepas tinggal satu lagi nah ini yang bagian bawah read yang bagian bawah yang bagian atas sudah lepas ya saya lepas lagi ya ya sudah lepas oh ya untuk sisa-sisa benang dari hasil pembongkaran dibersihkan dulu sebelum kita jahit ya benar-benar rusak ya sudah tidak bisa lagi digunakan dan ini harus dibual saya ganti dengan read warna putih menyesuaikan warna celana ukurannya 15 cm saya paskan pas ya sekarang waktunya kita untuk menjahit saya isi benang dulu tadi sudah saya beritahu di depan kalau kita mau menjahit tangan kita harus menggunakan benang dua helai agar hasil jahitan kita kuat nah ini saya pentul dulu pendidang readnya ini kita jahit ini yang pertama kita jahit read dengan lidah ini yang menonjol keluar ini biasanya disebut lidah celana kalau baju baju kebaya biasanya disebut dengan kutu baru tapi kalau celana disebut dengan lidah lidah celana readnya mengarah ke atas ya dan kita menjahit sesuai dengan jahitan yang pertama kita mengikuti jahitan pertama ini tadi kita untuk menguatkan jahitannya awal dua kali dijahit ya cara jahitnya kita ambil jarak kurang lebih setengah senti karena cara jahitnya dan hasilnya sama terlihat ketika jahit pakai mesin jahit saya menggunakan cara seperti ini jaraknya kurang lebih setengah senti mundur maju satu senti agar terlihat rapi saya gunakan cara seperti ini saya gunakan cara seperti ini seperti ini tapi caranya yang bagian belakang memang tidak rapi tidak apa-apa karena yang terlihat bukan yang bagian dalam tapi kita yang lihat yang bagian luar sama terus ini cara jahitnya sampai di ujung mundur setengah senti maju satu senti saya turunkan ribnya dulu supaya tidak mengganggu ini mundur ya terus itu melewati akhir jahitan kalau bahan itu tipis kita mudah langsung mengerjakan seperti ini tetapi kalau tebal satu persatu selamat menikmati kelihatan ya nah karena sama saya cuma ambil ujung dan ujungnya cara menjahitnya selamat menikmati kalau sudah sampai di ujung kembali kita kuatkan jahitannya agar tidak mudah lepas ini dua kali ya ini kita harus hati-hati karena benangnya suka saling berkaitan ini untuk menguatkan jahitannya kita lingkarkan ke jarum dua kali lingkaran kalau sudah kita gunting benangnya selesai sudah terjahit ya nah sekarang yang bagian atasnya tapi untuk bannya jangan dijahit dulu kita hanya menjahit yang bagian untuk menyatukan ritnya lebih dahulu ini yang bagian dalamnya ya yang bagian dalam atau yang di bagian bawah bisa tentu lagi agar ketika kita menjelujur ketika kita menjahit jangan tidak menggeser dari rit ini harus sama dengan jahitan sebelumnya kalau sudah jahitan sebelumnya pasti ada bekas bekas jahit yang lama jadi kita tinggal mengikuti saja sudah selesai dipentul kita jahit batas batas rit ya nah jarak antara rit dan jahitannya kurang lebih 2-3 mili kalau terlalu rapat nanti nanti ritnya agak kesulitan untuk kita naik turunkan cara jahitnya sama cara jahitnya sama mundur setengah senti maju satu senti jadi melewati akhir ketika kita jahit tadi terus sama seperti itu ke atas yang kita jahit pertama dengan rit itu harus sampai sampai ke bagian dalam kita jahitnya ketepalan satu persatu tapi jaraknya harus tetap sama ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati lagi ya mundur dan maju terima kasih selamat menikmati 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 dengan menikmati dengan menikmati selamat 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 menikmati kalau sudah kita pas kita kancing celananya setelah kita kancing agar gridnya yang bagian atas tidak menggeser kita kan pentul disini ini kita pentul sampai bawah sampai batas gridnya ini gunanya biar celana yang bagian atas tadi itu tidak menggelembung sudah kita sudah pentul ini ya yang ada sisa ini ini kita menjahit gridnya saja dulu tidak sampai bagian luarnya tetapi ini ada lidahnya yang keluar ini yang bagian dalam ya lidah yang bagian dalam untuk yang atas ini kita cocokkan kita pentul dulu setelah kita pentul juga harus ketemu dengan jahitan yang lama ya sekarang kita balik kita lihat ini rata ya tidak menggelembung berarti pas nah sekarang kita jahit yang bagian ini dengan cara jahit yang sama selamat menikmati menengingi yang kita jahit sampai diatas lagi sama terima kasih tenangnya habis untungnya di bagian atas jadi nanti dia akan ketutupan dengan bannya selamat menikmati sudah selesai sudah terjahit sekarang kita balik tadi kita sempat buka ada dua jahitan ya nah sekarang kita akan jahit yang ini pelan-pelan ya kita jahit sesuai ini masih kelihatan ya jahitan yang pertama tadi bekas jahitannya itu ada jahitan dua kita harus jahitnya dua harus mengikuti agar jahitan celana kita kuat meskipun hanya dengan menjelucur menjahit tangan yang bagian ini kita lipat ya jangan sampai kena kita jahit tetap haru seperti ini ya bentuknya bentuk dulu bentuk dulu biar yang kita jahit sesuai dengan bentuk kita selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Hanya untuk bagian bawah. Tapi ketika kita jahit ke atas, ini lidahnya yang ini kita harus tetap lipat. Nanti kalau terjahit, ritnya nggak bisa dibuka. Gunanya seperti itu. Ini batasnya ya. Seperti ini. Ketika kita mau menjahit yang bagian atas, kita harus lipat ke arah lain, agar tidak terjahit. Ini batasannya. Itu gunanya untuk menguatkan jahitan, agar tidak mudah bergerak kemana-mana. Saya tetap akan bantu secara detail untuk menyelesaikannya. Ini dua kali ya dijahit. Karena ini di bagian vital. Jadi harus kuat. Caranya jahitnya pun tetap sama ya. Tidak. 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 Terima kasih. 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 benang ada yang sesuai dengan bahan warna yang kita gunakan ada jarum pentul pasti bisa oh iya kalau untuk calana jeans jarumnya harus yang agak besar ya dan juga panjang sehingga ketika kita menjahit seperti ini itu akan lebih mudah karena bahan jeans itu bahannya tebal asik loh untuk kerja-kerja yang seperti ini apalagi kalau itu punya kita sendiri kalau ibu rumah tangga pas waktu-waktu senggang dengan ada kerjaan seperti ini yang di rumah butuh rit lepas pasti lebih mudah untuk mengerjakannya batasnya sudah ini pas batasnya ya sekarang saya lipat lagi ini yang saya jahit yang sudah saya lipat sampai bagian atas ini caranya seperti ini bisa lebih terlihat mundur setengah senti maju satu senti pas jahit jahitnya jarumnya itu masuk ke ujung jahitannya sehingga akan terlihat kalau hasil jahitan kita sama seperti jahitan mesin rapat dengan begitu celana yang tadinya sudah tidak dipakai karena ritnya rusak sekarang bisa lagi digunakan hanya dengan menjahit tangan sudah selesai sudah selesai bagian ritnya sekarang bagian bannya ini kita masukkan sisa bahan tadi sisa ujung-ujung ritnya kita masukkan ke dalam ban lalu kita pentul pentulnya harus pas dengan yang bagian dalam ada pentulnya ya oke ini sama sekarang saya paskan dulu sudah oke ya sudah rapi sekarang saya buka lagi untuk menjahit ban nah untuk menjahit menjahit kembali bannya tadi kita bukanya batasannya ini ya nah sekarang agar lebih kuat kita mundur agak jauh kurang lebih 1,5 cm kita jahit dengan cara yang sama kembali mundur setengah cm maju 1 cm harus sesuai dengan jahitan yang awal ya karena itu ada bekasnya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Agar yaitannya lebih kuat. Udah. Satu kali lagi. Oke, selesai. Saya kuatkan benangnya. Selamat menikmati. Sudah selesai. Yang bagian atas sudah selesai. Ini sudah tidak terlihat lagi ya. Kalau terbuka. Berarti jahitnya kencang. Sekarang yang satunya lagi. Ini buka. Ini buka jahitannya. Yang kita buka. Agak lebih sedikit ya. Kurang lebih satu senti. Satu sampai satu setengah senti. Jahitnya. Jahitnya dari yang kita buka. Ini kalau bisa masuk. Benangnya. Apa-apa. Tapi kalau kita, kita ambil yang dari bagian dalam. Lebih mudah. Jahitnya di sini ya. Jahitnya. Cara jahitnya tetap sama ya. Jahitnya. Menurut setengah senti. Maju satu senti. Semua kurang lebih ya. Yang penting hasil jahitannya terlihat sama. Jahitnya tetap sama ya. Jahitnya tetap sama ya. Terima kasih. Jahitnya tetap sama ya. Buka upaya sama ya. Jahitnya tetap sama ya ya. JAH Deepuang. Ger高官 warga sama ya. ini batas jaraknya ya yang kita sudah buka tadi kita majuin 1-1 setengah coklat kita kuatkan sampai selesai ya sekarang bagian rib juga bagian pinggang sudah menyatu sudah selesai seperti ini rib yang rusak tadi sekarang bisa digunakan lagi dengan cara mengganti rib yang baru yang ini tadi ya kalau seandainya ini terjahit tidak seperti ini maka ribnya tidak bisa dibuka tadi waktu kita membongkar di bagian ini ada yang terbuka nah kita harus jahit ini sampai batas ujung rib yang bagian bawah ini saya jahit dulu tadi kita buka sampai sini saya ambil kurang lebih 1,5 cm seperti saya jahit dari seperti ini kerjaan kita hampir selesai jahitnya tetap sama ya terima kasih terima kasih terima kasih ini kok jahitan pabrik seperti itu kalau pas kita lepas satu benang itu bisa bisa sampai terlepas kalau kita tidak sadar untuk melepas dengan mudah dan itu kalau tepat benang yang kita tarik itu benang yang mudah untuk terbuka jahitannya makanya ini tadi sampai di bagian kil celana terbukanya terbukanya terima kasih terima kasih ini kita jahit sampai di batas ini ya di ujung rite ini kita naik sedikit agar bisa menguatkan jahitan di bagian rite-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian rite bawah ada besinya ya Nah kalau bisa kita jahitnya di bawah besinya besinya itu supaya lebih seperti ini supaya lebih kokoh itu kita jahitnya sampai ke bawah ya tadi jahitan pertama sebelum dibuka jahitnya seperti ini juga hanya saja dia menggunakan jahitan yang double rapat tadi kalau ini kita jahit seperti ini saja ini juga sudah kuat kok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita kencangkan dulu jahitannya selamat menikmati selamat menikmati dari saya semoga teman-teman tidak kesulitan lagi kalau ada rite yang rusak ini tinggal kita setrika aja sudah rapi kusut karena sudah pernah digunakan baik selamat menikmati hai 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 eh sekarang saya setrika dulu tadi sudah saya panaskan nanti akan terlihat berbeda ketika selesai kita jahit setel selesai kita setrika sudah tidak terlihat gusut lagi kan jadi baru lagi seperti ini hasilnya dengan menjahit tangan lo tetap terlihat rapi dan ketika disetrika pun dia sudah tidak kusut lagi oke sampai disini dulu semoga temen-temen bisa mengikuti cara yang sudah saya berikan God bless you